KPU melanjutkan rekapitulasi suara tingkat nasional di hari ke-21 Pleno terbuka, masih ada 4 provinsi yang tersisa, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Dari 34 provinsi yang telah menyelesaikan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran tercatat unggul di 32 provinsi dan memperoleh suara terbanyak dari penghitungan suara luar negeri. Saat ini 34 provinsi dan 128 PPLN sudah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat nasional. KPU menyebutkan akan memaksimalkan tengkat waktu rekapitulasi yang telah ditentukan sebelum menetapkan hasil pemilu 2024.